Apakah sama yang disembah oleh umat Islam Dengan apa yang disembah oleh Musa alaihissalam Nabi Musa Ataukah sama Yang disembah oleh Kristen dengan Nabi Musa Karena banyak kaum muslimin yang tidak paham terhadap agamanya Ketika diserang terkait Islam Ya kalau yang gak ngerti Gak paham akhirnya bisa oleng Mungkin Mas Sigit Sudah pernah mendengar kata goyim Pernah gak? Pernah atau baru mendengar Goyim itu adalah Selamat datang di Rukun Podcast Dan itu Jadi masuk ibaratnya hampir masuk Yang di bekasi tadi bapaknya Kan beliau nya berdoa Ya Allah katanya Kalau memang Islam ini adalah agama yang benar Itu tahun 2000 berapa Ada di salah satu konten Youtube saya 2018 Pokoknya awal-awal saya nge Youtube Ya Allah Kalau Islam ini adalah agama yang benar Katanya Tolong kirimkan seorang Apologet Muslim Katanya Saya pengen banget ketemu Ustadz Mokoginta Waktu Iya gitu Pokoknya saya pengen bertemu Kalau agamamu ini adalah benar Tolong kuatkan iman saya dengan Salah satu pendebat Muslim Salah satu diantaranya disebut saya juga Nah dulu itu saya Main ke kakak saya di Bekasi Nah di Bekasi Biasanya saya Melewati jalur yang Apa ya Jati Asi atau apa itu Oh ya Jakarta Ini apa Dekat Jakarta Timur tuh Perbatasan Jati Asi Ya bapaknya juga perbatasan Bekasi sama Jakarta Timur itu Cuma saya gak pernah Lewat jalan Biasanya jalan Jati Asi Kemudian saya pakai Google Map Itu kok Routenya berbeda Oke Nah pas routenya berbeda Ketika Saya kan memang hobi minum es Kelapa muda itu Degan Itu yang Tanpa Yang murni itu ya Eh kuasa ini Nah tiba-tiba Saya kesitu mas Kesitu tiba-tiba Ada orang yang ngeliatin Saya terus Saya kan ah Mungkin lagi ngelamun atau apa gitu Terus akhirnya Saya itu mau nge-chess Handphone Karena kan pakai Google Map Udah Lopet nih Nah bapaknya saya lihat Kok ada cesan gitu Pak boleh nitip Eh boleh numpang Ces gak nanti Gak apa-apa saya bayar Berapa gitu Terus orangnya Ini mas Matanandar ya Wah langsung dari situ tuh Ngobrol Akhirnya terselamatkan Alhamdulillah Atas izin Allah Tadinya sudah mau goyah itu Karena Yang diserang pribadi Nabi Muhammad S.A.W Karena banyak kaum muslimin Yang tidak paham terhadap agamanya Ketika diserang Terkait Islam Kalau yang gak ngerti Gak paham Akhirnya bisa oleng Itu yang menjadi PR bersama itu ya Iya Betul Berarti Anda juga sudah terkenal sekali 2018 Oh terkenal Enggak ya Terkenal Mungkin karena kebetulan Lihat Kalau dulu sih Gak seperti sekarang Kodarullahnya Atas izin Allah Mungkin masih ingin Menyelamatkan Bapaknya Dan itu banyak Di Apa Di Apa namanya Di pertemuan Dakwahnya Mas Nandar Kalau di dunia nyata Terkait pengalaman orang Yang terselamatkan itu Istilahnya gak jadi murtad Itu baru kali itu Mungkin itu berkat Doa beliau juga Iya Gitu Kalau selama ini ya memang Digital Konsentrasi saya di Medsos Apalagi kan 2 tahun yang lalu Covid Jadi Lebih fokusnya ya Di online ya Iya Mudah-mudahan suatu saat Bisa offline Amin Amin Nanti rukun boleh izin tuh Ikut Boleh Btw Sudah berapa orang yang Di konten Atau-bentuk bertemu sama Walaupun secara zoom Atau digital sama Mas Nandar Bertanya hingga akhirnya mu'alaf Sudah berapa banyak orang itu Kalau langsung itu Kalau di Medsos ya Kalau langsung sih Tidak banyak Cuma kalau secara Ini apa namanya itu Jadi kan kebanyakan itu Orang-orang yang masih kuliah Gitu Justru Oh Anak-anak muda Bahkan saya pernah dapet Whatsapp dari Luar negeri Gitu Dari mahasiswa yang ada Di Australia Dimana itu Anak-anak muda Yang gak mau mempublis Cuma meminta mentoringnya Terkait Apa namanya itu Keraguan Mereka terhadap Agamanya yang Dulu Jadi kan karena memang Di usia itu kan Kritis banget Nah betul Kemudian yang Mensahdat kan bukan saya Saya hanya Apa namanya itu Merekomendasikan Kalau sahdat Langsung ke masjid aja Oh gitu Ya meskipun mereka Kapan bang Nandar Misalnya Di usia dat Langsung ke masjid aja Kenapa Enggak langsung ke masjid Mungkin kan Kalau misalnya Seorang muslim Apa namanya Luar biasa itu Wasilahnya gitu kan Tergantung orangnya Kalau misalnya Dimensos Otomatis terpublis Kan Pripas sih katanya Nah Kalau mau tertutup Ya udah Langsung ke masjid aja Oh iya Jadi ibaratnya Enggak tiba-tiba Menggebu-gebu Ini udah lewat saya aja deh Enggak ya Enggak Kalau di mesos Justru temen-temen Yang lain banyak Kan debat termuslim Kan bukan hanya saya Yang lain banyak Yang memfasilitasi Untuk Sahadat Onen Iya ya Masya Allah Ya tadi Kodondi Kohani Nah Ada Ustaz Jumat Iya Mas Aristo Ustaz Ipung Nah itu kita Sya Allah Selaturahmi Sampai malang sih Tapi jauh ya Masya Allah Nah Sejauh mana Menurut Mas Dandar PR Untuk penguatan Akidah Bagi umat muslim sendiri Tadi kan Memibarannya mungkin Untuk memuslimnya ya Gitu kan Kita membahas itu Nah ini untuk Kita sebagai Sahabat Rukun nih Sejauh mana sih Kita harus belajar Untuk menguatkan diri Terkait keyakinan Dan akidah kita Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ho angkusakum Wahlikum Naro Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari siksa api neraka Sekarang kan Zaman media sosial Zaman canggih Era digital Siapapun Bisa mengakses Mas Dan ternyata Upaya-upaya mereka ini Sudah merebak Ke Ini loh Iklan-iklan Misalnya di Aplikasi Itu kadang-kadang Ada misi-misi Kristianisasi Kok ada ya seperti itu Di iklan Youtube Itu kan Bisa nongol tuh Kita cari apa Nah Saran saya Untuk penguatan Itu adalah Kita Itu tadi Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Penguatan iman Jadi kita Terhadap keluarga Anak Itu jangan hanya Kita Memberikan Asupan Ilmu Umum Harus dikuatkan Akidahnya Terkait Kepedulian kita Kekairan kita Terkait Ilmu agama ini Harus benar-benar Ditanamkan Kalau ilmu agamanya Sudah kuat Insya Allah Justru akan Kemudian Hoi rukum Hoi rukum Hoi runas Angfa um linas Menjadi Manusia yang paling Bermanfaat untuk Manusianya Kalau agama kita Sudah kuat Mempelajari Kristologi Bisa Kemudian Apa ya Menguatkan yang lain Tapi kalau agama Islamnya kurang kuat Belajar Kristologi Atau belajar Kembali dengan agama Bisa oleng Bisa goya Iya bisa goya Terus Ilmu Ilmu Umumnya bagus Ya Tapi ilmu agamanya Tidak ini Tidak begitu kuat Ketika dapat Iklan-iklan Atau dapat Pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan Atau fitnah-fitnah Terhadap Islam Bisa goya Seriskan apa Kalau misalnya Kacamata Mas Andar Anak milenial deh Milenial Kita milenial Muslim di Indonesia Iya Anak-anak sekarang kan Tidak lepas dari jejet Iya Iya kan Mungkin Ini evaluasi Atau muhasabah Untuk kita Sendiri ya Untuk lebih Untuk lebih Apa ya Untuk lebih Peduli terhadap agama Kita boleh jadi apapun Tidak masalah Tapi Penguatan iman itu harus Dan orang tua Memiliki peran penting Untuk itu Karena kalau tidak Akan riskan Risikannya ya Ya itu tadi sekarang Jaman era digital Setiap orang bisa mengakses Kadang suka Juga ada tuh Whatsapp-whatsapp yang nyasar Yang Bermuatan Kristianisasi Nah kalau anak-anak kita Atau Teman-teman kita Yang kemudian Tidak kuat Bisa terpengaruh Tapi kalau imannya sudah kuat Insya Allah Jadi lebih bisa Menjaga diri Menjaga diri Bahkan banyak loh mas Yang kayak gitu Kejadian itu Dan dirasakan sama mas anda Baik dari kalangan kita Maupun dari kalangan mereka Dari kalangan mereka Ketika melihat Perdebatan Dunia lintas agama ini Banyak juga yang goncang Anak-anak mudanya Karena anak-anak mudanya Tidak paham terkait kita Mereka Akhirnya banyak yang Bersahadat Tapi kita jangan Kemudian Apa namanya itu Jumawa Jumawa Wah banyak Anak-anak muda Di antara mereka Yang akhirnya masuk Islam Tapi juga kita harus Ini Punya daya protektif Buat anak-anak kita ini Karena ada juga Yang juga bingung Mungkin Walaupun belum nyampe Pindah juga Tapi Masih Keblinger lah Jadi syak Keraguan Nah Itu jangan sampai Makanya Mungkin salah satu Di antaranya itu adalah Langkah-langkah yang kami lakukan ini Terkait dengan Perbandingan agama Apakah Mas Dander Ada Apa namanya Proses kurikulumnya Atau misalnya Metode-metode Untuk mengajarkan Secara basic Kepada orang-orang Yang beragu Atau misalnya Yang mau mu'alaf Mau belajar Seperti apa Dan terkait Pertanyaan-pertanyakan Mungkin gak cuman satu ya Itu apa yang sudah disiapkan Sama Mas Dander Kalau saya memang Gak terorganisir ya Mas ya Saya itu bergerak sendiri Istilahnya saya tidak Dinaungi oleh suatu Yayasan apapun Jadi Masalah inilah Masalah apa Masalah apa yang saya sampaikan Sekarang ini ya Gitu Saya viewer Dari awal memang Apa ya Militan gitu Dari awal memang Kita sendiri Karena lagi loh keislaman Gitu Nah Apa namanya itu Saya lebih menekankan Ke materi-materi Tentang Ketuhanan Terus materi-materi Tentang Nubuatan Jadi bagaimana Nabi Muhammad S.A.W. itu adalah Nabi yang Memang dijanjikan Oleh para nabi Terdahulu Dan itu juga ada Di Apa namanya Alkitab Ada Al-Quran Surat Al-Baqarah 146 Mereka itu Mengenali Nabi Muhammad Sebagaimana Mereka mengenali Anak-anak mereka sendiri Yang tidak Membuat mereka Kenal itu Karena Terjemahan Oh gitu Justru kalau Diliterasinya itu Ada Oh jelas Di dalam Kata Nabi Sulaiman Atau mereka Solomon Ya Kekasihku ini Mencolok Eh Kekasihku itu Kulitnya putih Kemerah-merahan Mencolok Di antara 10.000 orang Ini berbicara Tentang Mubuatan Akhir jaman Oh itu juga Yang perdebatan Soal Kemerah-merahan Iya Sekarang pertanyaannya Saya pernah bertanya Kepada teman-teman diskusi Baik dari kalangan pendeta Dan penginjil Siapakah Nabi Yang membawa 10.000 Orang Dan Kulitnya putih Kemerah-merahan Dari Dari Perjanjian lama Atau disebut dengan Tanah Torah Nefim Ketubin Maupun di dalam Perjanjian baru Ada enggak Lalu siapakah Orang yang dijanjikan ini Membawa 10.000 orang Kulitnya putih Kemerah-merahan Saya lihat Di dalam sirah Nabawi Di halaman-halaman terakhir Terkait dengan Karakteristik Dan sifat-sifat Nabi Muhammad Anas bin Malik Itu meriwayatkan Bagaimana Nabi Muhammad Kulitnya putih Kemerah-merahan Membawa 10.000 orang Dalam peristiwa Fathul Mekah Masya Allah Iya benar Bahkan Tapi itu Di zaman Nabi Sulaiman Iya kan Nabi Muhammad itu Di dalam Quran Surat Ibrahim Kalau tidak salah ya 180 atau 80 Dimana para Para nabi itu Dipegang janjinya Sama Allah Ketika nanti Muhammad datang Kamu harus percaya Atau kamu harus Mewartakan Menyampaikan bahwa Ada nabi ini yang Yang bernama Muhammad Atau Ahmad Bahkan Isa secara spesifikan Menyatakan demikian Di Alkitab Di dalam Al-Quran Surat Asaf Ayat ke-6 Kemudian dikonfirmasi Di dalam Alkitab juga Salah satu tadi Di antaranya Yang ini tadi Nah Bukan hanya 10.000 orang Membawa 10.000 orang Pas Tuhul Mekah Kemudian kulitnya putih Kemerah-merahan Bahkan rambutnya hitam Mengomba Atau bergelombang Pun disebutkan Dan secara spesifik Dinyatakan Di dalam Ayat ke-16 Sebagaimana Yang saya pakai ini Apa artinya Ya inilah Muhammad Ya kan Dia ini adalah Sahabatku Dia ini adalah Temanku Itu tadi Mengidentifikasi Klu-klu yang ada Pada ayat-ayat sebelumnya Klu-klu yang tadi itu Membawa 10.000 orang Kulitnya putih Kemerah-merahan Kemudian rambutnya hitam Mengomba Diidentifikasi Pada ayat Terakhirnya Saya ingin Mengkonfirmasi lagi Mengkonfirmasi Bener Apakah Mas Nandar Memang Secara Diri Siap Untuk Rana diskusi Secara ilminya Offline Jika memang ada Yang ingin berdiskusi Kepada Mas Nandar Saya Siap Tapi Saya itu kan Tidak Setiap materi Saya sukai Yang saya Materi Siap untuk diskusi Offline itu Masalah Pernikahan Yesus Kristus Fokus ke situ saja Karena Jujur ya Sudah kena Apa sih Kliknya itu Di situ Terus yang kedua Masalah Masalah Pernikahan Yesus Itu diskusi Yang Yang kedua Adalah Apa sih Agama yang Dibawa oleh Yesus Kristus Atau Nabi Isa Itu dua Kemudian Masalah Apakah Sama Yang disembahu oleh Umat Islam Dengan apa Yang disembahu oleh Musa Nabi Musa Nabi Musa Ataukah Sama Yang disembahu oleh Kristen dengan Nabi Musa Jadi Ternyata Para Rabi Yahudi Itu kalau mereka Solat itu bisa di masjid Tefilah Zaman dulu Sekarang Oh sekarang Bisa di masjid Bisa Karena kenapa Karena mereka Meyakini bahwa Apa yang disembahu oleh Umat Islam Adalah apa yang disembahu oleh Mereka Bahkan di dalam Tafsir Rabi Sa'diagaon Di dalam Sefer Shemot Atau kitab keluaran Ferek Eshrim Pasal ke-20 Misfar Rastayim Ayat ke-2 Aku adalah Allah Tuhan Kamu Ketika Rabi Sa'diagaon Di dalam Targumnya Kalau di dalam Kita Islam itu Seperti Tafsirnya Tafsirnya Tafsir yang otoritatif Kalau di kita Seperti Ibnu Kasir Dan lain sebagainya Itu mengatakan Bahwa Yudhevhafe Tetragrammaton itu Adalah Alif Lam Lamha Atau dalam Bahasa Ibraninya Alef Lameth Allah Begitu Jadi ibaratnya Mengkonfirmasi Bahwasannya Tuhannya Umat muslim Sama Tuhannya Rabi-Rabi Itu Dari Yahudi Sama Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah itu Makanya orang Yahudi Yang terbaru itu Kan di Israel Sekarang ada aturan Mohon maaf nih ya Ada aturan Untuk teman Kristen Siapa yang mengajarkan Kekristenan di Israel Itu kan akan dipenjara Ada RUU nya terbaru Bisa masih kita nanti Crosscheck Di Israel itu Keluarkan Banyak demo kan Kemarin itu Nah tapi Tidak ada larangan Orang Islam menyebarkan Akhidat di Israel Karena Sama Tuhannya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau dengan mereka Dengan teman-teman Kristen Oh paling anti banget Orang Yahudi itu Karena tidak sama Konsep ketuhanannya Tapi kalau misalnya Dikonteksin ke Palestina Itu berarti Lebih ke wilayah Perebutan Yang tanah yang dijanjikan Berarti bukan bicara Soal ketuhanan Iya bukan Kalau itu masalah Masalah Kalau masalah politik Itu kan Rabi-rabi Yahudi Sendiri banyak yang Yang tidak Tidak sepakat Dengan jenis Jadi kita berbicaranya Bukan masalah politik Kalau masalah politik Jelas Palestine Jadi artinya memang Secara Konfirmasi lagi Tadi Tuhannya Orang Yahudi Sama Omat muslim itu Allah SWT Betul Iya Tapi memang Jadi banyak perdebatan Di tiktokersnya Tadi Segala macem Kan justru yang berbeda Iya justru itu Makanya saya ajukan Kalau mau diskusi offline Temanya ini Karena kalau di Saya belum pernah Mohon maaf ya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Al-kibru wa ta'lil haq Wa gom tunas Kesumbungan itu Dalam menolak kebenaran Dan meremehkan manusia Tanpa bermaksud untuk itu Saya belum pernah terbantahkan Masalah ini Masalah pernikahan Yesus Belum pernah terbantahkan Kalau ada yang Mampu membantah Saya legawa kok Orang tidak Itu bukan hal-hal yang Usuliah dalam agama saya Iya Terus yang kedua Yang masalah ini nih Tuhan yang disembah oleh Musa itu Apakah Yesus Kristus Atau Allah SWT Ternyata Allah SWT Kemudian Apalagi ya Ya itu Nanti bisa dibicarakan Kalau misalnya Ada yang ngajak Diskusi offline Tapi Salah satu diantaranya Itu Karena saya Belum terbantahkan Masalahnya Saya pengen ada yang Bisa membantah itu Ya kalaupun misalnya Ada yang membantah juga Bukan menjadi masalah Tidak masalah Yesus menikah misalnya Tidak menikah ya Bukan hal yang Usuliah di dalam agama kita Tapi selama di TikTok belum ada yang Mampu membantah Makanya banyak yang Nyerang saya Iya Bahkan yang terakhir ini Nyerang katanya Saya bukan lulusan Sarjana lah Apalah Kepribadi banget Itu berarti ya Kepribadi Makanya teman-teman yang Berkenan silahkan Secara akademis Secara akademis tentu Karena kan kita Bicara soal fakta Data gitu ya Nah Ngomongin soal fakta Data dan wilayah Akademisi ini Konten-konten Mas Nander kan juga Apa namanya Cukup banyak ya Ibaratnya berdebat Dengan Dan itu kan Santai ya Sepertinya ya Secara konten Memang Sangat Beseberangan Tapi secara ngobrol Kan Kalau saya tonton Itu kan sangat aktif Dan asik-asik aja Gitu kan Nah Kenapa akhirnya Membuat konten Yang Baratnya mengundang Teman-teman Yang untuk berdiskusi Seperti itu Karena memang Pengen Merubah Keyakinan Atau memang Pengen Sejauh mana sih Pembahasan-pembahasan Yang dibahas Dari aktivis Non-muslim Kalau dari Saya pribadi Itu Al-Quran sendiri Yang mengatakan Kalian ini Umat Islam adalah Umat yang terbaik Umat yang terbaik Yang ketika Dapat menyuruh Orang lain Kedalam Perbuatan yang Ma'ruf Dan mencegah Manusia dari Perbuatan yang Mungkar Lalu satu ayat lagi Seluruh manusia Kejalan Tuhan Dengan penuh hikmah Dan pengajaran Yang baik Dan berdiskusilah Dengan mereka Dengan cara Yang baik Jadi Landasan saya Acuan saya Menyampaikan itu Karena itu Ada perintah Dalam Al-Quran Bukan untuk Merubah agama Seseorang Menjadi agama Islam Bukan Karena itu Hak prerogatif Allah untuk Memberikan hidayah Hidayah Kita hanya Menyampaikan Baligul'ani Walau ayah Sampaikanlah Dariku Walaupun Satu ayat Masya Allah Luar biasa Nih Buat Sahabat Rukun Mas Nandar Pesannya Atau tipsnya Buat sahabat Rukun Yang satu Muslim Kemudian Untuk Gimana nih Kalau misalnya Saya kan nonton Saya anggaplah sama Bukan Bukan pesantren Bukan lulusan pondok Secara agama Masih Basic banget Gitu kan Tapi Banyak konten-konten Di media sosial Yang didapatin Dan membuat Banyak pertanyaan lagi Itu gimana Cara untuk Ngatinnya Kalau buat sahabat Rukun Mas Nandar Konten-konten Sebuah pertanyaan Iya Jadi misalnya Kayak Seumuran Kita nih Milenial Kemudian Mungkin secara Akhidah Dan keyakinan Di umat muslim Sendiri Masih Belum kuat Tapi pertanya-pertanya Perdebatan Yang banyak Di media sosial Membuat Dirinya bisa jadi Goyah Gimana cara Untuk tetap Teguh Pendiriannya Yang pertama Ada di ayat Al-Quran As'allu ala zikri Bertanyalah Kepada orang Yang tahu Jadi jangan mencoba Untuk menyimpulkan Makanya Makanya di Di debat Di media sosial Sendiri Kerap kali Kita ini Mengingatkan Jangan Asal Semangat Tapi tidak dibarangi Tidak berbanding lurus Dengan Ilmu Ilmu Gak kenal Kristologi Debat masalah Ketuhanan Ya Ilmu Islamnya Belum kuat Wah Itu blunder nanti Makanya Yang pertama adalah Kuatkan dulu nih Basic keislaman kita Kalau kuat di bidang Kristologi Di bidang perbandingan agama Tapi tidak kuat Di basic keislamannya Ketika mereka menyerang Atau bertanya tentang Islam Kita tidak tahu Jadi Makanya Saya tadi menghibur Untuk belajar Sejak dini Tentang keislaman Jadi anak-anak kita Saudara-saudara kita Itu untuk belajar Islam Itu dari dini Bukan hanya sekedar Membaca alibat Saja Itu Tapi Belajar akidah Kuatan Kuatkan dulu akidahnya Jadi daripada Semakin tercerumus Atau berputar-putar Di wilayah pertanyaan-pertanyaan Yang didapatkan Di media sosial Alangkah baiknya Untuk mengkaji ulan Dan belajar Dari secara bertahap Gitu ya Karena Yang saya tahu ya Apapun hujatan mereka Fitnahan mereka Terhadap Islam Itu jawabannya Ada di kitab mereka Contoh Nabi Muhammad Assalamuala Di fitnah Feodofil ya Ternyata Nabi Ishaq Menurut mereka Menurut kitab mereka Itu menikahi Ribka pada saat Usia ribka Tiga tahun Oh iya Itu ada di buku Umi Irena Panjang itu ya Itu sering saya Sampaikan Makanya Orang-orang Yahudi itu Jarang sekali Hampir tidak ada Yang hujat Nabi Muhammad Assalam Masalah Perihal Pernikahan Karena Di dalam kitab mereka Ishaq Atau Nabi Ishaq Alisalam Itu menikahi Ribka Pada saat Usia ribka Tiga tahun Itu ada datanya Bukan asumsi Saya bisa mempertanggungjawabkan Data itu Makanya orang Yahudi Jarang menyerang Islam Masalah Itu Kemudian Maria Al-Ishaq Itu di dalam Literasi mereka itu Kan dinikahi oleh Santo Yosef Pada usia Santo Yosef 90 tahun Sementara Bunda Maria Usia 12-14 tahun Itu versinya Versinya Makanya Seperti yang saya tadi katakan Apapun fitnahan mereka terhadap Islam Jawabannya ada pada kitab mereka Tetapi sebelum kita menjawab dari kitab mereka Alangkah lebih baik Kuatkan dulu basic keislaman kita Paling tidak yang hal-hal yang dasar aja Kalau hal-hal yang mendalam Saya juga bukan Ustadz Saya juga bukan Bukan Kiai Bukan apa Saya orang yang Doif Masya Allah Merendah sekali Benar serius Masih gitu Benar saya enggak Kalau masalah Islam Saya tidak Tidak kompeten di bidang itu Tapi kalau bicara Kritik Kristologi Nah baru gitu ya Itu juga ya Ya sama-sama belajar lah Kan semua ada bidangnya masing-masing lah ya Iya Saya juga masih belajar disitu Saya tidak mengatakan saya ahli Saya tidak berani mengatakan itu Karena memang saya masih belajar Begitu Tapi Yang menguatkan saya itu Bukan karena Wah Saya hebat enggak Saya tidak pernah mengaku itu Wah itu enggak 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 Diajarkan oleh Islam Tetapi Yang membuat saya berani Yang membuat saya teguh menyampaikan itu Karena Saya yakin kebenaran Islam Masya Allah Bukan kitanya yang hebat Tetapi karena Islam yang benar Iya Makanya saya berani menyampaikan itu Dan berani mengajak diskusi Teman-teman yang di sebelah Secara ilmiah Karena Prinsipnya itu Karena Islam benar Masya Allah Satu lagi pertanyaan ini Nambah-nambah terus nih Boleh Ini terakhir Terakhir buat Sahabat Rukun Yang justru yang non-muslim Yang menonton Kan juga jadi kaget terguncang nih Kalau misalnya dari tontonan Wah Emang benar ya Mas Ender bilang segala macem Nah itu tipsnya gimana Agar Sahabat Rukun Yang non-muslim Biar bisa Objektif Atau misalnya Biar dia juga Semakin dapat Datanya juga dari mana gitu Untuk sahabat-sahabat Rukun Dari non-muslim Saya Himbau Sebelumnya saya memohon maaf ya Bukan bermaksud untuk menggurui Tapi kita belajar bersama Yahushu Hamasyah Di dalam Yohanes 17 Ayat ketiga Itu mengatakan Inilah hidup yang kekal itu Bahwa mereka mengenal satu-satunya Sesembahan yang benar Yaitu Allah Dan mereka mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah Utusan Allah Himbauan atau Saran dari saya Pelajari Alkitab dari original text Karena kebenaran Islam Kalau kita eksplorasi Dari original text Akan lebih efektif Untuk mengenali kebenaran Tentang Islam Kebenaran tentang Nabi Muhammad Karena Terjemahan ini memang Terjemahan ini memang Pada dasarnya hanya membantu Tetapi esensi dari kebenaran itu adalah Original text-nya Ya kan? Contoh Islam artinya selamat Islam artinya damai Makanya Di dalam Yohanes 14 Ayat ke-27 Ya Kutinggalkan Damai Buat kalian Padahal di dalam bahasa Ibraninya itu Keselamatan Keselamatan Yang shalom Dan Islam itu kan Asal katanya dari Shalom Kalau dalam bahasa Ibrani Shalom Makanya itu dibuatkan oleh Nabi Isa al-Islam Tentang Islam itu banyak Tentang Nabi Muhammad itu banyak Jadi kalau buat sahabat Rukun yang non-muslim Silakan untuk Mempelajari lebih dalam Di wilayah literasi aslinya ya Nah Betul sekali Literasi aslinya Sehingga ibaratnya gak perlu Tiba-tiba Membandingkan Al-Quran Segala lain Berarti Masing-masing cukup Membuka Al-Kitabnya Atau misalnya Al-Qurannya Gitu kan Perkuat akidahnya Sehingga Kalau misalnya dilihat Dari konteks real Dan literasi yang asli tadi Yang mudah-mudahan Yang Yang belum login Login Gitu Sama Iya jelas loh Itu di dalam Matius 21 Ayat ke-43 Kata Yesus Kerajaan Allah Akan diambil Daripada Kalian orang-orang Yahudi Dan akan diberikan Kepada Legoy Legoy Siapa itu Kita kan pernah Mungkin Mas Sikit Sudah pernah mendengar Kata Goyim Pernah gak Goyim Pernah atau Baru mendengar Baru-baru mendengar Goyim itu adalah Bangsa di luar bangsa Israel Goyim namanya Kalau satu orang Goyim itu kan plural Bangsa Kalau Satu orang Goy namanya Nah ketika Yesus mengatakan Kerajaan Allah Atau risalah Allah Akan dicabut Daripada kalian Wahai orang-orang Yahudi Dan akan diberikan Kepada Goyim Satu orang Di luar bangsa Israel Siapa ini Nabi Muhammad Di ayat ke-34 Eh Matius 21 Ayat ke-43 Empat-empatnya Ditambahi Ayat kurung kurawal Ditambahi Ayat tambahan Oh ada tambahannya Gara-gara tentang Goy ini Yang mengacu kepada Nabi Muhammad Nah Itu ditambahi loh Jelas itu Kalau di dalam Alkitab Sabda Itu ada catatannya itu Ayat ini Tidak asli Kenapa? Karena untuk mengacu Kepada Nabi Muhammad Di ayat ke-44 Yang dikatakan Barang siapa yang Jatuh atas batu ini Akan celaka Karena mengacu Kepada Nabi Muhammad Iya Makin main blowing Makanya Ini Buat teman-teman Atau sahabat dari Non-Muslim Dari sahabat rukun Saya sebelumnya Mohon maaf Ini adalah ranah akademis Kalau misalnya Teman-teman dari Sahabat rukun Yang non-Muslim Yang tidak berkenan Mari kita diskusikan Secara ilmiah Karena saya selalu Membuka Room diskusi Buat teman-teman Kristen Iya Dan itu kan Ibaratnya Terlepas dari Apa-apa Perdebatan dan diskusinya Dikembalikan ke Masing-masing pihak Tidak ada Paksaan sama sekali Tolerans Kita Masih mengusung Kebehnekaan Ini Ruang lingkupnya adalah Diskusi ilmiah Tidak ada Paksaan Tidak ada Paksaan di dalam hal agama Masya Allah Luar biasa Terima kasih banyak Mas Nandar Atas waktunya Jauh-jauh Dari Jawa Jawa Barat Datang ke Jakarta Untuk ketemu Sama Rukun Sahabat Rukun Podcast bareng Semoga apa yang kita Sampaikan ini Bisa bermanfaat Tentunya Bisa jadi amal jariah Kita juga Terima kasih Mas Nanda Buat sahabat Rukun Jangan lupa untuk Subscribe tentunya Biar kita makin semangat Untuk mengundang Narasumber-narasumber Yang insya Allah Pilihan Cerdas Dan inspiratif Dan jangan lupa juga untuk di komen Like dan di share Ke grup-grup Yang paling banyak Jamaahnya Masya Allah Terima kasih banyak Mas Nandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sama-sama Selamat datang Di Rukun Podcast Terima kasih